Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Polling 3 kandidat Capres 2024 Dan hasilnya sungguh mengejutkan Pilbos 2024 diprediksi akan menjadi laga bagi Gubernur Tanah Jawa Yaitu Anies Baswedan, Ritwan Kamil, dan Ganjar Pranowo Berebut kursi Presiden Republik Indonesia Pendengaran pandemi COVID-19 menjadi sebuah pertaruhan Sekaligus peluru para pendukung untuk menyerang pihak pelawan Terbaru survei indikator yang dilaksanakan pada 16-18 Mei 2020 Menyebut elektabilitas Ganjar dan RK melejit Sementara Anies turun karena Corona Elektabilitas Ganjar naik menjadi 11,8% dari sebelumnya 9,1% Sementara Ritwan Kamil naik menjadi 7,7% sebelumnya hanya 3,8% Justru, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurun dari 12,1% Pada Februari 2020 menjadi 10,4% Hasil survei ini berbeda dengan hasil jejak pendapat terbuka Yang bisa diikuti siapa saja Dimana dilakukan oleh jubir PA212 Ustadz Haikal Hasan Di akun Twitternya pada hari Jumat 6 Juni yang lalu Jurubicara PA212 Haikal Hasan di akun Twitternya Memprediksikan pertarungan Anies, Ganjar, dan Kang Emil Di Pesta Demokrasi 2024 Ustadz Haikal membuat polling terkait 3 sosok Capres 2024 itu Kelihatannya, 3 Gubernur akan bertarung merebut hati rakyat dalam Pesta Demokrasi 2024 Yuk, starting right now Tentukan pilihanmu 1 Anies Baswedan 2 Ganjar Pranowo 3 Ritwan Kamil Begitu tulis Haikal Hasan Polling ini sudah diikuti puluhan ribu Sejumlah 33.800 responden Bandingkan dengan survei-survei yang paling hanya diikuti Paling banyak seribu responden Dan hasilnya pun sangat jauh berbeda dengan hasil survei yang dirilis oleh survei indikator Paling terbuka, siapa saja boleh ikut yang dilakukan oleh jubir PA212 Babe Haikal hasilnya pun seperti ini Anies Baswedan sebesar 92% Ganjar Pranowo 5% Dan Ritwan Kamil hanya 3% Bersumber dari akun Twitter Haikal Hasan Sebelumnya diberitakan bahwa survei menunjukkan pengaruh COVID-19 pada peta elektoral Pilpres 2024 Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mohtadi Menyebut ada pengaruh pandemi COVID-19 terhadap peta elektoral menuju Pilpres 2024 Pandemi menjadi lahan bagi para kepala daerah untuk menunjukkan taringnya Begitu ujarnya pada hari Ahad 7 Juni Burhanuddin juga menyebut kepala daerah memiliki peluang besar menarik perhatian publik Dengan kebijakan mereka dalam menangani pandemi Indikator politik Indonesia melakukan survei dengan menyudarkan 14 nama Yang dianggap calon potensial di Pilpres 2024 Empat di antara 14 nama itu adalah kepala daerah Survei menunjukkan elektabilitas dua kepala daerah naik selama pandemi Yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Menurut survei indikator, elektabilitas Ganjar naik dari 9,1% Pada Februari 2020 menjadi 11,8% Pada Mei 2020 Adapun elektabilitas Rituan Kamil naik cukup tajam 3,8% menjadi 7,7% Sementara itu, elektabilitas Gubernur DKI Anies Baswedan Turun dari 12,1% menjadi 10,4% Begitu pula dengan elektabilitas Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa Turun dari 5,7% menjadi 4,3% Survei ini dilakukan pada 16 sampai dengan 18 Mei 2020 dengan 1.200 responden Para responden diwawancarai via telepon Mereka dipilih secara ajak dari kumpulan sampel ajak survei tetap muka Yang dilakukan indikator politik Indonesia pada rentang Maret 2018 sampai dengan Maret 2020 Margin of error survei ini sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi pembicara di Forum Pemimpin Dunia World Citizenship Mayors Forum Kelas 10 di Plaza Mayor Medellin Convention and Exhibition Medellin, Colombia Pada 10 sampai 12 Juli 2019, kehadiran Anies memenuhi undangan sebagai pembicara di Forum Tersebut Perlu diketahui, rangkaian kegiatan dari Forum ini akan terdiri dari 2 sesi diskusi utama Sedangkan Anies menjadi pembicara pada sesi kedua dengan tema Enhancing Economic and Environmental Security Selain itu, Anies juga akan menjadi pembicara dalam C40 High Level Event Yaitu Roundtable Discussion Atau Diskusi Meja Bundar dengan tema How to Make Low Carbon Mobility in Cities a Bigger Movement Bagaimana cara menekan angka karbon dalam kota sebagai suatu gerakan besar bersama C40 sendiri merupakan jaringan kota megapolitan dunia yang berkomitmen bersama-sama Untuk mengentaskan masalah perubahan iklim dengan beranggotakan 94 kota yang berafiliasi Dan Jakarta adalah satu-satunya kota yang mewakili Indonesia Tokoh berpengaruh dunia Anies memang sudah lama dikenal dunia internasional Bahkan pada tahun 2010, Anies juga diprediksi akan menjadi pemimpin dan tokoh berpengaruh Disejarkan dengan Vladimir Putin, Hugo Chavez, dan lain-lain Alumni S2, University of Maryland, Amerika Serikat Di bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi Serta dokter ilmu politik Northern Illinois University ini terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang oleh majalah First Age yang terbit di Jepang pada April tahun 2010 Majalah bulanan First Age diterbitkan salah satu penerbit tertua Jepang, Shinsosa, yang merupakan majalah berkualitas prima yang mengulas berita serta analisis politik ekonomi internasional Dalam edisi khusus yang berjudul 20% 20 Years First Age mengulas First Age mengulas 20 tokoh yang diperkirakan akan menjadi perhatian global karena mereka akan sangat berperan dalam perubahan dunia 2 dekade mendatang Nama Anis dicantumkan bersama 19 tokoh dunia lain seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlo Inggris David Milibang, Anggota Parlemen dan Sekjen India Nasional Kongres India Rahul Gandhi Serta politisi muda Partai Republik dan Anggota House of Representatives Amerika Serikat Paul Ryan Majalah bulanan berbahasa Jepang itu menulis bahwa cucu almarhum pahlawan nasional AR Baswedan itu merupakan salah satu calon pemimpin Indonesia masa beratang Anis adalah seorang muslim moderat yang sampai saat ini tetap konsisten pada penderiannya untuk tidak memihap pada kekuatan politik tertentu Tulis Forsythe, menurut majalah itu karena citranya yang netral, adil, serta memiliki pandangan yang berimbang itulah Anis berhasil meraih kepercayaan luar biasa dari masyarakat luas termasuk banyak tokoh politik Anis sendiri tidak ingin membanggakan diri Ayah empat anak yang dikenal sederhana dan selalu optimis itu menganggap bahwa berbagai penghargaan kelas dunia yang diterimanya Sebenarnya menunjukkan makin besarnya perhatian dunia terhadap Indonesia Pada April 2008, Majalah Foreign Policy Dari Amerika, pernah memilih Anis sebagai satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam daftar 100 tokoh intelektual dunia Bersama dengan Norm Chomsky, Al Gore, Francis Fukuyama, Samuel Hotingteng, Faklaf Havel, Thomas Friedman, Bernard Lewis, Lee Kuan Yew, dan pemenang Nobel asal Bangladesh Muhammad Yunus Tahun 2009, Anis juga mendapatkan penghargaan sebagai salah seorang yang global Leaders, 2009 Dari Forum Ekonomi Dunia, The World Economic Forum Namanya disejajarkan bersama 230 orang pemimpin muda dunia yang dianggap memiliki prestasi dan komitmen kepada masyarakat Serta mempunyai potensi untuk berperan dalam memperbaiki dunia di masa mendatang Tokoh dunia lain yang juga termasuk daftar pemimpin muda dunia diantaranya adalah pendiri dan CEO Facebook Mark Zuckerberg Begolof, Tiger Woods, Anchor, CNBC India, Sherin Ban, CEO YouTube, Charles Hurley, dan juga pebalap F1 Michael Sumacher 2024 The Next President Dengan kualitas internasional seperti itu, tak heran kalau nama Anis Peswedan diprediksi akan menjadi The Next President RI 2024 Dan tak heran pula, berbagai upaya penjegalan akan terus semakin kencang Terima kasih telah menonton!